Bismillahirrahmanirrahim Gak usah Bu Iwik tuh berpikir Bu Iwik itu buka TPK Ih, Bu Iwik udah buka TPK Tau gak Bu Iwik tuh bacaannya masih begitu Masih begini Gitu kan? Gak usah pikirkan, terus maju Biarkanlah, selagi itu Bu Iwik belajar Teruslah melangkah Bismillahirrahmanirrahim Amin Tidak gitu ya Pak, ada transfer yang namanya transfer pahala Kan luar biasa Biasa kan uangnya, ini transfer pahalanya Masya Allah nih Masya Allah, udahlah kita mau ngapain lagi Selagi kita bisa menjadi orang yang bermanfaat, berikan Ada orang yang manfaatkan kita, gak apa-apa Justru kita Alhamdulillah termasuk orang yang bisa memberikan manfaat untuknya Yang gak lagi berpikiran Eh, dia mah tuh bisanya memanfaatkan saya aja Eh, dia mah bisa memanfaatkan orang itu aja Biarkan orang itu berbicara seperti itu Yang jelas, Alhamdulillah Berarti saya termasuk orang yang bisa memberikan manfaat untuknya Kan katanya Sebaik-baiknya diantara kalian adalah orang yang bermanfaat untuk manusia Berarti kita kalau jika kita dimanfaatkan oleh orang lain Biarkan saja Berarti kita termasuk orang yang bermanfaat Berbahagialah orang-orang yang menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain Amin, amin, amin Insya Allah Ada pertanyaan? Itu saja Sebagai ketua majelis taklim di masjid Cuman kalau untuk mengajak membaca Al-Quran ini tidak mudah Untuk mendatang ke masjid gitu Jadi caranya kita triknya agar mereka mau untuk selalu membaca Al-Quran itu gimana? Ya, sebenarnya gini Tidak dimana-mana orang kalau udah diajak untuk membaca Al-Quran Tidak semuanya mudah Ya Kemajistah Alim itu tidak semuanya mudah Hanya orang yang terketuklah hatinya Orang yang diberi hidayahlah Orang yang mau melangkahkan kakinya Terkadang Orang yang dekat saja dengan wilayah masjid atau majistah alim Itu belum tentu tergerak hatinya Untuk melangkahkan kakinya ke tempat tersebut Bahkan orang yang jauh itu bisa sampai Makanya Orang yang paling jauh adalah orang yang Orang yang tidak ke masjid Yang tidak melangkahkan kakinya ke masjid Padahal orang tersebut mampu jalan kemana-mana Bahkan ke luar negeri Bahkan ke Mana saja Tapi masjid yang di dekat belum tentu bisa sampai Makanya Orang yang tersebut adalah orang yang senantiasa diberikan hidayah Makanya Orang yang tersebut maka doa Rabbana la tuzaqulubana Ba'adai hadaitana Wahab lana min ladun karahmah Innaka antar wahab Ya Rabb Jangan kau condongkan hatiku Setelah kau berikan hidayah Terkadang Tadinya rajin sekali baca Al-Quran Rajin sekali datang ke masjid salim Tiba-tiba itu orang jarang banget ini Mana ini orang Kita gak ada yang tau Tau-taunya apa Masya Allah Tau-taunya dia bergaul dengan Teman yang baru Atau Dia mempunyai pekerjaan yang membuatnya Dia sibuk Dan tidak bisa hadir kembali Makanya rezeki yang luar biasa Yang dahsyat itu adalah Termasuk di dalamnya adalah Bisa menghadiri majista alim Bisa menghadiri kajian Bisa menghadiri ke masjid Itu rezeki yang luar biasa Makanya hidayah Itu adalah rezeki yang paling luar biasa Dibandingkan apa Sehat Kenapa saya bilang begitu Karena sehat belum tentu Mau melangkahkan kakinya Ke masjid atau ke tempat ibadah Tapi kalau hidayah Walaupun dia harus merangkak kakinya Dia akan terus melangkahkan Langkahnya Ketempat ibadah Sesulit apapun Orang itu Menggerakkan Tapi kalau gudah hidayah Semudahnya Seapapun dia Dia akan terus bisa melangkahkan kakinya Itu Jadi Hanya orang pilihanlah Yang bisa melangkahkan kakinya Siap-siap bun Karena Karena sudah berulang kali Kita membicarakan Pahala Ada syurga Ada neraka Ada kebaikan Ada keburukan Ada kejahatan Ada kebaikan Itu hal yang sudah biasa Mereka juga tidak paham Terkadang yang membuat mereka itu adalah Banyak hal Di antaranya apa Kesibukan Repot Ya itulah Pergaulan Dia memperkenalkan Pengen senang Uh macem-macem Makanya bunda Beruntunglah Bunda-bunda yang disini Mudah-mudahan kita semua Allah Terus bimbing kita Allah Terus berikan hidayah Kepada kita semua Sehingga kita terus Mau istiqomah Dalam menjalankan ibadah Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Semangat semuanya Jadi kita Tugas kita adalah Mengajak Mengajak untuk kebaikan Kembali lagi Kalau kita sudah mengajak Terkadang orang yang diajak Marah-marah Bahkan bilang begini Ngapain lu ngajak-ngajak gua Udah aja lu pergi-pergi aja sana Orang gua kalau masuk neraka Gua gak ngajak-ngajak elu Begitu katanya Terus gimana Gak ngajak-ngajak elu Gua lu-lu aja sana Lu kalau masuk ke surga Masuk aja sendiri Jangan usah ngajak gua Gua kalau masuk ke surga neraka Juga gak ngajak-ngajak elu Ya gitu Itu kalau orang yang Iya Ginggir-ginggir Untukmu agamamu Untukku agamaku katanya Iya Udah lah Masing-masing aja Urusan lu Urusan lu Urusan dua Urusan dua Gua gak punya urusan Gua enak Eh Gua kan nyari sesuap nasi Eh jangan salah Lu mah sesuap nasi Gua sebongkah berlian Itu Itu Sebuah keberlian Mana Uh dalam surga Nanti akan disediakan Oh Kalau saya nanti bahas itu Uh banyak dahsyat Nanti akan disediakan Apa Minit da'am Uh Mas semuanya disediakan Disana Ngapain disini Nyari capek Mendingan disini kita Ibadah yang gak pake bayar Tapi kita mendapatkan Hadiah Mas Berlian Oh dimana Ya nanti Amin Amin Tinggal Itu doang Ngapain bingung-bingung Ya kan Walu lu Alibasun Waduh Masya Allah Pakaiannya aja Pakaian sutra Kita dapet Di dunia Maksudnya Nanti Gua lagi ngumpulin Ngumpulin apa Ngumpulin emas Pakaian dari sutra Oh Berlian Apa ke Mutiara Apa ke He Lumah di dunia Enggak seberapa Coba gua Gua lagi ngumpulin Ngapain ngumpulin Eh Gak kelihatan Gak kelihatan sekarang Tapi nanti Udah Kalau udah waktunya Tunggu tanggal mainnya Itu Oke Masya Allah Berkah 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 Amin Semuanya Semangat terus Sahabat-sahabat Pejuang Al-Quran Makanya Saya bilang Pejuang Ahlullah Karena Ahlullah Memiliki keluarga Di antaranya Adalah orang yang Seperti bunda-bunda Yang mau belajar Dan memuntut ilmu Al-Quran Ya Oke Kita tutup ya Waktunya Waktunya kita Semuanya Semoga jadi Sudahkah Jairian Untuk Ustazah Amin Ya Allah Amin Keberkahan Untuk semuanya Ya Oke Kita tutup dengan Dengan Kafaratul Majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Subhanallah Allah Umbak Dikah Ashramah Ashramah Ashramah